Ya kalau manggil sih tetap yang-yang-an gitu, tapi tetap aja. Oh tetap yang-yang-an, bukan Pak Ted, ya gimana Pak Ted? Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by OPPO. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll. Hai Hanun, apa kabar? Baik. Gue suka sekali dengan kemampuan acting lo. I have a very big admiration for your acting skills and acting jobs. Bener-bener jujur, tulus, ini bukan bahasa-basi atau just for the sake of the interview, tapi emang bener-bener gue dari dulu ngefans banget dengan karya lo, dengan cara lo memerankan peran-peran lo. Dari dulu lo masih di Johandiyah ya, sampai sekarang kanan-peran ya, kemudian. Ya, I always have been a big fan of yours. Jadi, pertanyaan pertama gue adalah, apa sih approach lo ke acting? Hmm, gak ada cara spesifiknya sih seperti apa. Cuma, menurut gue workshop dan reading itu sangat penting. Jadi, disitu kita tahu gimana maunya sutradara untuk peran yang diinginkan sebenarnya pengennya seperti apa sih, gitu. Keterbukaan antara sutradara dan pemain itu sangat penting. Makanya workshop dan reading itu sangat penting buat gue. Disitu, ruangan terbuka, ruangan gue jadi terbuka untuk masuk ke sebuah peran. Jadi, kalau gitu setiap kali lo masuk ke dalam sebuah peran baru, lo bener-bener mulai dengan like a blank canvas gitu ya, lo mulai dengan canvas yang bener-bener kosong. Iya, betul. Jadi, lo gak masuk dengan ekspektasi tertentu, atau misalnya kayak udah ada bayangan karakternya harus seperti ini, gitu. Ah, belum. Enggak sih. Itu bener-bener kebentuk dari, makanya kenapa ngobrol sama sutradaranya itu penting, jadi biar satu visi juga kan, mau dibikinnya seperti apa peran karakternya, gitu. Dan gue membuka diri untuk masukkan dari sutradaranya, maunya seperti apa, dan penulisnya juga maunya seperti apa. Tapi emang bener-bener dari nol. Belum punya bayangan, oke gue akan memerankannya nanti seperti ini. Contohnya kayak 27 Steps of May gitu ya, yang mungkin paling susah dalam karir gue, karena itu kan gak ngomong gitu kan. Itu kan butuh waktu berjam-jam, berhari-hari, sama Raya dan sama Rafi-nya, sama sutradaranya dan sama penulisnya, untuk kita klopin satu pikiran, oke kita mau May-nya itu seperti apa. Dari gue sendiri itu belum punya bayangan, gitu. Mau dijadiin seperti apa, ini orang gak ngomong, ini orang makan makanan yang cuma warna putih doang, ini mau dibikin seperti apa, itu gue belum punya bayangan. sampai gue ngobrol sama Rafi dan Raya. Nah tapi kalau gitu misalnya di 27 Steps of May, seperti lo bilang, lo gak ada pengalaman pribadi untuk karakter itu. Tapi bagaimana lo akhirnya menciptakan, ibaratnya pengalaman atau that emotional baggage itu lo dapetnya dari mana? how do you create that feeling dalam diri lo sendiri? Kalau menurut gue sebenarnya semua peran-peran yang tercipta di film, yang penulis-nulis, menurut gue itu sebenarnya setiap manusia punya rasa itu. Tinggal mereka mencari di archive itu mereka, di archive diri mereka, mereka gali sendiri, oke rasa mana yang mau gue ambil? Menurut gue sih seperti itu. Kalau pada saat, kalau pada waktu memerankan May, dia ini kan trauma. Dari diri gue, traumanya tuh sampai seberapa dalam sih yang gue milikin dalam hidup gue sendiri? Gitu. Nah dari situlah gue gali lagi, gue gali lagi, gue gali lagi, gue coba gali trauma sampai makanya kadang-kadang tuh, ya lo juga sebagai pemain pasti suka kebawa lah sama peran yang diperankan. Waktu May itu agak cukup lama gue melepas dari May-nya gitu. Dari dia OCD-nya dan segala macem, itu kan di-create di-create sama penulisnya, tapi itu kan pastinya ada, ya mungkin 2%-3% dari dalam diri gue sebenarnya mungkin juga OCD gitu. Yang gue nggak sadar, yang gue nggak tahu gitu mungkin. Tapi pada saat masuk ke dalam karakter, itulah yang kita gali, kita gali, kita gali. Akhirnya ketemu sendirilah jalannya untuk bisa menjadi karakter yang diperankan gitu. Kalau satu hal yang yang gue perhatiin, gue kan baru dapet kesempatan sekali nih, main sama lo ya di Twi Fortiare. Iya. Gue juga nggak banyak adegan. Tapi setiap adegan di mana kita main bareng, gue cuma ngerasain bahwa ya itu, bahwa lo sangat-sangat effortless aja sih mainnya gitu. Oh gitu ya? Gue nggak tahu itu MLB desain, atau lo melatih diri lo dengan sangat keras gitu kan. Tapi lo kayaknya pendengar yang baik, jadi bener-bener lo kayak masuk tanpa preconception dulu, terus akhirnya begitu lo dapet apa dari lawan main lo, baru deh lo bales lagi gitu. Hmm, 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 hmm. Thanks for the compliment lo, Vin. I take it as a compliment. Itu gue perhatiin aja, tapi it is a compliment. It definitely is a compliment. Bahwa karena banyak aktor kan mereka masuk tuh mereka udah punya bayangan, oh harus begini, nanti gue harus ngomong begini. Kalau gue salah dikit, aduh salah nih, udah harus mulai lagi dari awal. Tapi what I see from you, bahwa lo ibaratnya mengambil apa yang ada, terus yaudah abis itu tinggal diarahin lagi gitu. Hmm, hmm. Ehm, palingan yang yang pengen gue tanya adalah kalau misalnya ada seseorang yang bilang, eh, gue pengen banget nih jadi kayak Rehanun gitu, gue pengen acting sekeren dia gitu. So basically, how would you, what advice would you give them gitu? Justru ketika lo tidak berusaha terlalu keras untuk menjadi orang lain, mungkin justru disitu pentingnya seni peran menurut gue. Jadi, lo tidak berusaha menjadi orang lain di peran tersebut atau di peran yang lo dapetkan. Justru lo menjadi orang itu gitu. Menjadi Alex di Tweet for Tiare, menjadi May di 27 Steps of May. Bahkan menjadi Siska di Badai Pasti Berlalu gitu. Jadi, untuk untuk bisa acting yang yang seperti itu, mungkin menurut gue ya itu ya gitu. Lo tidak menjadi orang lain, tapi lo menjadi karakter itu sendiri gitu. Caranya gimana? Jangan berusaha terlalu keras untuk gue harus bagus, gue harus tampil prima, gue harus tampil, enggak gitu. Buang segala keegoisan itu gitu loh. Apalagi, kadang-kadang mungkin gue harus lebih bagus dari lawan main gue, gue harus lebih bagus dari A, B, C, D, E gitu. Buang itu jauh-jauh gitu, fokus sama diri sendiri, fokus sama perannya, baru setelah itu pasti akan mengalir dengan apa adanya gitu. Ininya, apa namanya? Flow-nya gitu. Kalau, mungkin kalau gitu bisa dibilang kosongin pikiran ya, kosongin pikiran, kosongin ekspektasi. Nah, kalau lo sendiri ada cara tertentu enggak? Gimana caranya lo kosongin pikiran lo, kosongin ekspektasi lo gitu? Ketika tidak ada ekspektasi apa-apa, misalkan tidak ada beban, ya mau dibilang kan pasti kan, wah penontonnya harus banyak nih, kayak gitu kan. Pasti kan ada lah perasaan-perasaan seperti itunya gitu. Kalau ekspektasi itu ditaruh di belakang, dan mendahulukan kepentingan peran, pastinya itu akan berjalan dengan sendirinya sih, Vin. Cara-cara ngosonginnya, gue enggak punya metode tersendiri gimana gitu. Tapi yang pasti sih ekspektasi-ekspektasi seperti penonton banyak lah, atau lebih bagus lah, atau lebih baik lah, atau lebih beda lah gitu, itu ditaruh di belakang gitu loh. Tapi pernah merasa dituntun enggak? Kan lo bilang lo menjadi peran, tapi pernah merasa di ibaratnya kayak you have absolutely no control over what you're doing, tiba-tiba datang dengan sendirinya gitu. Tui Fortiari kayak gitu. Tui Fortiari tuh, karakter Alex tuh karakter yang paling kompleks yang pernah gue perankan juga gitu. Karena dia kan wanita karir, gue bukan wanita karir. Dia kerja di bank, gue enggak tahu apa-apa tentang bank. Bahkan gue nanya sama lo waktu pada saat di set kan, seperti apa, ini obrolan banker dan ininya, dan lo ngasih masukan banyak banget. Jadi waktu jadi Alex tuh, gue mikir, ini mau dibikinnya kayak gimana ya si Alex ini ya? Wanita karir yang mandiri, yang cerdas, itu kan semuanya sebenarnya karakter-karakter yang gak bisa dibikin gitu loh. Ya cerdas gak bisa dibikin, mandiri gak bisa dibikin gitu. Itu kan tumbuh dengan sendirinya gitu kan. Akhirnya, ya sejujurnya gue terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang diharuskan pada saat workshop. Mesti pakai high heels, mesti ini, mesti itu. Dan akhirnya, gue gak sengaja nonton The Proposal, terus gue nonton Sandra Bullock, oh effortless juga ya. Dia main sebagai, apa namanya, boss di film itu gitu. Akhirnya mungkin gue ketemu, ting gitu, untuk karakternya Alex tuh disitu. Tapi kalau gitu, cara lo memilih film, seperti apa sih? Maksudnya emang bener-bener tergantung ceritanya, that's it? Atau kadang-kadang juga ada, ada aspek lain yang membuat lo, eh kayaknya gue pengen nima di film ini gitu. Gue biasanya tuh kan dikasih sinopsis. Waktu itu fortiarnya tuh segampang, gue mau dong casting, segampang itu gitu loh. Oh lu justru mau casting? Mau casting? Karena gue suka banget, sama ceritanya, sama karakternya gitu. Jadi dalam hal memilih film, itu lebih ke, ya kalau hati gue udah klop banget sama, even sama sinopsisnya, gue mau minta casting. Karena kadang gini loh, kita abis memerankan karakter A, setelah orang nonton, kita tuh dikasih, offernya tuh itu terus gitu karakternya, karakter yang A terus akhirnya. Ketika gue abis main 27 Steps of May, gue dikasih karakternya tuh ditawarinnya yang A lagi, itu lagi, itu lagi, kayak gitu lagi, kayak gitu lagi gitu. Gue mau coba sesuatu yang lain, sesuatu yang baru gitu. Jadi waktu itu lucunya ada produsernya maunya siapa, Reza maunya gue gitu kan. Oh. Gitu. Akhirnya Reza ngotot, coba deh Hanun deh. Coba deh Hanun di casting dulu. Coba deh Hanun di casting dulu gitu. Terus pas dipanggil casting, ya udah ayo gue casting mau gitu. Halo semuanya. Kami ingin mengambil moment untuk mengucapkan sponsor OPPO untuk membuat show tersebut. Semuanya video call dan juga behind the scenes terlihat di OPPO menggunakan OPPO Reno4 Pro. Hari ini, saya mau bahas fitur monochrome video. Dimana saat kita merekam video, videonya akan fokus pada warna merah, warna biru, atau warna hijau, dan seluruh warna lainnya berubah menjadi hitam putih. Biru. Wow. Lihat itu. Hal yang menarik. Dan sekarang, kembali ke show kita. Kalau lu sendiri, setiap film yang lu milih, memang pilihan lu sendiri atau kadang-kadang juga kayak, gimana ya, agak terpaksa mungkin karena alasan ya pengen jaga hubungan baik dengan produser tertentu, atau misalnya jaga hubungan baik dengan aktor tertentu, atau bener-bener setiap film yang lu main, itu bener-bener emang karena lu pengen main ceritanya gitu. Pengen, karena pengen main ceritanya. gue gak melihat, oke ini sama orang penting, ini sama, tapi lawan main juga penting buat gue gitu loh. karena itu kan tektokannya nantinya gimana ya, mempermudah proses itu semua, jadi lawan main itu juga sangat penting gitu. Jadi, kadang tuh selain daripada ceritanya, gue juga tanya, lawan mainnya siapa gitu. kalau misalnya kemarin Reza, Arifin, ini, ini, oh yaudah temen gue semua yaudahlah ayo gitu kan, jadi kan gampang mempermudah prosesnya gitu kan. kalau sama orang baru, boleh ketemu dulu gak gitu. kalau baru kenal, baru kenal gitu, maksudnya bukan orang baru, orang baru ini industri, tapi maksudnya orang baru yang baru gue kenal, pasti, boleh ketemu dulu gak sih ngobrol gitu. ya intinya untuk mempermudah prosesnya lah ya. iya. kalau gitu, buat lu sendiri, acting apa sih artinya? acting itu alter ego. alter ego? iya, sesimple itu sih penjawabannya. tapi kalau alter ego, artinya memang ada ego lu juga dalam setiap karakter ya? seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya setiap manusia tuh ada, ada, menurut gue tuh ada dalam setiap manusia, apa yang ditulis sama penulis tuh ada, tinggal gimana kita nge-correct, yang di archive kita, yang ada di dalam diri kita tuh, tinggal digali lagi, digali lagi, digali lagi gitu. subconsciously mungkin gue pernah mengalami suatu trauma yang besar, sehingga gue bisa memerankan May, yang punya trauma segitu mendalamnya gitu. mungkin ada dari diri gue yang OCD juga, sampai gue bisa memerankan OCD di diri May juga. mungkin ada dari diri gue yang bossy juga, sehingga gue bisa memerankan Alex yang bossy seperti itu gitu. kalau yang bossy sih gue berasa banget sih. kok gak gitu sih Min? jangan dong. enggak, enggak, enggak. bercana, 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 bercana. kalau gitu, dalam film Lovely Man misalnya, dalam film Lovely Man ada adegan di mana lu melihat ayah lu sendiri ternyata seorang waria gitu. nah itu, itu gak, itu gak ada di kehidupan asli gue. nah makanya, itu kan gak ada dalam kehidupan asli lo. iya. iya. i don't judge ya, tapi intinya itu kan gak ada dalam kehidupan asli lo. jadi dalam adegan seperti itu, what goes through your mind gitu? what's the process that goes through your mind gitu? itu kan intinya kan sebenarnya lo kaget dan terkejut menghadapi realita hidup lo. mesti menerima bahwa bapak lo seorang waria gitu kan. gue inget banget kejadiannya tuh waktu di jembatan kan ceritanya kan. pertama kali ketemu sama bapaknya tuh. nyari saiful, saiful gak ada. oh ipuy maksudnya, ipuy. oke, ipuy. itu lo disana lagi ngerokok gitu lah adegannya. itu scene yang lumayan mikir gimana ya. ini kan gue udah melewati beberapa scene sama ipuy yang merupakan seorang waria. tapi gimana gue harus ngasih ekspresi dan rasa bahwa gue kaget. tapi gak berlebihan kagetnya seperti apa gitu. kembali lagi itu ke setradaranya gitu loh. waktu itu kan setradaranya kan teddy gitu kan. ya maksudnya walaupun itu suami gue gitu. tapi di dalam pekerjaan kita tetep memposisikan diri kita tuh sebagai pemain dan setradara gitu lah. gimana nih caranya supaya bisa nyampe ke penonton juga. perasaannya sih cahaya untuk pada saat pertama kali ketemu ipuy seorang waria gitu. oh yaudah, ibaratnya tuh kayak kaget terhadap sesuatu yang pertama kali lo liat dalam hidup lo aja seperti apa. oke, segitu ya. udah gitu aja. iya gitu. yaudah. akhirnya nyampe lah di titik yang sekarang lo bisa tonton gitu. nah seperti tadi barusan lo bilang lovely man kan disutradarain sama teddy. which is also your husband gitu kan. lo kan udah dua kali nih main film dengan teddy ya. main film dengan suami seperti apa sih? tapi maksudnya apakah rumit atau justru kalian tuh santai banget maksudnya jelas banget separation between apa sih? ya ini sekarang kita suami istri sekarang kita pokoknya kerja nih aktor dan sutradara. like how does that balance work gitu? kalo gue sih bener-bener memposisikan dirinya oke gue pemainnya dia. pada saat di set gitu ya. ya kalo manggil sih tetep yang-yang-an gitu tapi tetep aja. oh tetep yang-yang-an bukan patet ya gimana patet. kalo manggil sih tetep yang-yang-an gitu cuman kebutuhan shot, kebutuhan emosi tetep terjaga untuk gak tumpang tindi antara rumah tangga dan kerjaan. lo nyadar gak sih bahwa hampir setiap film yang lo main, i think cuma satu atau dua enggak ya, tapi hampir setiap film yang lo main itu dinominasiin atau menang di sebuah penghargaan. lo nyadar gak sih? iya ya. gak tau tuh. gue gak mikirin ke arah sananya soalnya. ya makanya gue tau lo gak mikirin ke arah sana dan karena itu juga mungkin karena itu justru lo bagus karena lo gak mikirin itu. lo bener-bener kosongin pikiran. tapi you must be doing something right gitu loh. apa ya? kalo mengenai soal film, kalo menurut gue sih cari yang bener-bener hati lo bilang iya ini gue mau untuk mainin. jangan setengah-setengah. karena kalo setengah-setengah itu nanti hasilnya juga akan setengah-setengah gitu kan. jadi emang masuk atau terima atau lo mau menerima sebuah karakter yang memang lo mau 100% untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh karakter tersebut. jangan karena lo pengen terkenal melalui film ini kayaknya gue bisa terkenal nih gitu. bisa sejuta penonton nih. jangan karena itunya gitu. tapi karena gimana lo sama karakternya ini connectnya seperti apa gitu. karena penting banget itu gitu. kalo lo udah mau merasa lo bisa 100% kasih itu ke karakter dan ke film tersebut, udah. yang lainnya akan mengikuti gitu. percaya ga? percaya, kalo sama lo mah gue percaya aja. jadi what's next untuk Rai Hanun? lo ibaratnya lo nyari film baru atau justru lo pikir yaudahlah kalo emangnya bagus oke kalo engga ya sudah. dua-duanya sih. oke kalo gitu kalo lo mencari, lo mencarinya apa? gue mencari sesuatu yang belum pernah gue kerjakan yang pasti. yang belum pernah gue lakuin yang pasti. tapi juga menunggu cerita yang bagus gitu. misalkan seperti drama horror. kan gue belum pernah tuh gitu. oke. oke kalo misalkan ada tawarannya drama horror dan itu menarik, karakternya juga menarik. kenapa engga gitu. oke. kalo peran jahat bener-bener antagonis like really freaky jahat gitu lo pernah ga sih? engga. kayaknya cocok sih. karena muka lo ga jahat sama sekali. tapi gue yakin you can pull it off sih. hahaha. kalo gitu sih Min. hahaha. hahaha. itu compliment lo. that's a compliment. hahaha. psycho maksud lo. serius. itu psycho sih. ga jahat tapi sebenernya jahat. makanya gue kebayang lo kayak misalnya di RSJ gitu. tapi lo bukan pasiennya ya. tapi lo dokternya gitu. and then you do some really weird stuff with your patients gitu. itu gue kebayang lo bisa banget sih. iya lo ngedirect dong. ntar yang main gue. engga engga. jangan gue yang ngedirect. yang ngedirect tadi nanti gue yang produsernya gitu. oooh oke oke. boleh boleh boleh. abis ini kita ngomongin lagi. hahaha. hahaha. iya baik 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 baik. hahaha. boleh ya. boleh dong. siap ya. siap dong. oke. Hanun thank you so much untuk waktunya hari ini. thank you. thank you Arifin. terimakasih banyak. semoga sehat selalu. semoga aman-aman di sana ya. dan semoga suatu waktu nanti kita bisa ketemu beneran lagi. you too. itu dia. Rai Hanun. aktris dengan acting yang begitu natural. karena ia mendalami setiap peran tanpa beban dan tanpa ekspektasi apapun. wow. so simple. yet so true. mind blown. kalo kalian suka episode kali ini. like. subscribe. kalo masih ada pertanyaan atau komentar tambahan. langsung komentar di bawah. supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry. presented to you by Oppo. klik tombol lonceng. and that's it for today. thank you to all cinemas out there. stay safe. stay healthy. wash your hands. and that's a wrap. all right. all right. Terima kasih.